Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Junior Programmer Jadi saya udah hampir 3 minggu gak upload video karena agak males Kayaknya video-video yang saya buat gak menarik Memang bukan buat hiburan sih Kebanyakan tutorial pemuraman yang gak semua programmer juga butuh Jadi di spare waktu 2 mingguan ini Saya belajar framework baru namanya Ionic Kenapa saya nyoba buat belajar Ionic? Alasan utamanya adalah karena namanya keren Futuristik banget Ada Ion sama Nick ya, jadi Ionic, keren ya Terus waktu saya coba baca-baca lagi Si Ionic ini katanya write once, run everywhere Jadi bisa dipakai untuk aplikasi di berbagai macam device Yaitu mobile app, di Android dan iOS bisa, terus juga dia bisa jadi web Nah, menariknya lagi, si Ionic ini bisa diimplementasikan menggunakan pendekatan 4 framework Yaitu Angular, React, Vue, dan juga JavaScript Jadi kedengarannya kok asik banget ya Bisa bikin mobile app buat Android dan iOS secara bersamaan Terus lagi bisa langsung jadi web Tapi kok Ionic ini gak banyak dipakai orang ya Mungkin alasannya nih Antara lain adalah karena Ionic ini Tipenya hybrid Jadi komponen-komponen native punya Android dan iOS Dibungkus lagi sama webview komponen punyanya si Ionic ini Dan nyebabin si Ionic ini gak sekencang Android atau iOS native Tapi sebenernya ini gak jadi masalah sih Kalau ngeliat spesifikasi HP sekarang RAM dan CPU-nya udah gede-gede Udah jarang banget kita ketemu orang pake HP RAM-nya cuma 512 MB Dan gak bakal kalah sama React Native, Flutter, dan lain-lain gitu Jadi malemnya Setelah baca-baca artikel dan ngeliat orang yang banding-bandingin teknologi Biasalah orang yang banding-bandingin kan antara Ionic, React, Flutter, dan lain-lain Itu banyak banget Saya berniat buat bikin projek iseng-isengan pake Ionic ini Saya mulai lihat website Ionic-nya Terus seperti biasa Yang saya lakukan ketika belajar Vimog baru adalah Gimana caranya buat build dan run Jadi saya coba untuk install semua kebutuhan yang diperluin Ternyata gak banyak Cuma butuh Node.js dan Ionic CLI-nya Karena Node.js-nya udah ada Saya tinggal install Ionic CLI-nya aja Terus saya coba create projek baru pake Ionic CLI ini Dan lihat ada beberapa pilihan Ternyata kita disuruh pilih nih Mau coding dengan jenis pendekatan apa Apakah Angular, React, Vue, atau JavaScript Terus ketika saya pilih Angular Ada pilihan lagi Kita disuruh pilih apakah kita mau buat blank project Tabs atau side menu Dan yang terakhir Si Ionic ini ngasih kita contoh projek dari Ionic-nya sendiri Jadi udah ada contoh projek yang di Ionic ini kita bisa ngapain aja Jadi Ionic kuatin buat kita gitu Nih lo lihat Ionic bisa ngapain aja Isilannya kayak gitu Nah disini saya pilih yang Tabs Terus saya coba running aplikasinya Dan ternyata bisa langsung dilihat di browser Tanpa harus install emulator Jadi Google Chrome saya tiba-tiba kebuka Dan dia langsung show gitu Terus saya coba ganti dimensinya jadi mobile Dan ini ngebantu banget Untuk temen-temen yang laptopnya itu berat kalo pake emulator Bisa pake ini aja Pake browser aja gitu Kalo di React ada expo namanya ya Untuk coding Saya pake IDE favorit sejuta umat Yaitu VS Code Karena enteng Terus yang pertama saya lakuin itu Gimana caranya saya ganti judul halaman dan icon Yang ada di tab aplikasi yang barusan saya buat Terus saya coba lagi Lanjut buat nambahin halaman lain Terus nambahin grid list Nambahin inputan Terus nyoba buat nambahin storage Disini saya masih pake secure storage Punya ionic Jadi belum pake firebase Atau need API dari springboard Dan LJS yang udah saya buat Gak lama setelah saya coba buat Masuk-masukin komponen ionic Akhirnya saya memutusin buat Nelesain aplikasi ini Dan bikin aplikasi car crude aja Seperti biasa Jadi ada grid list buat nampilin data mobil Apa aja yang udah disimpan Nambah data dan edit data Di hari kedua saya nyoba buat ionic ini Aplikasi car crude saya selesai Terus saya penasaran dong Gimana kalau aplikasi ini saya buat apknya Dan coba jalanin di hp android saya Akhirnya saya coba untuk build apknya Dan ternyata dia butuh android studio buat ngebuildnya Seperti biasa laptop saya agak berat kalau bukan android studio Ketika si android studio ini lagi scanning projectnya Saya nemuin beberapa error terkait gradle Dan dari stack overflow Saya baca ternyata hal ini bisa selesai Kalau kita install android studio versi terbaru Akhirnya saya putusin buat uninstall android studio lama Dan install yang baru Setelah proses build saya ulangin lagi Akhirnya apk saya berhasil dibuat Dan setelah saya install di hp saya Aplikasinya berjalan dengan lancar jaya PTW disini saya pakai Xiaomi Redmi Note 4 Pro Yang saya beli 2017 lalu dan belum ganti sampai sekarang Kenapa belum ganti? Kenapa? Karena kita tidak punya uang Besoknya saya nagi untuk bikin aplikasi android yang sederhana Jadi saya coba untuk buat aplikasi lain Seperti sebelumnya saya mulai dari tabs Terus nyoba buat bikin aplikasi password manager Aplikasi ini juga selesai di hari kedua saya buat Dan berjalan mulus di hp android saya Kenapa bisa cepet banget? Mungkin karena desainnya tidak macam-macam ya Karena tidak ada requirement dari klien yang bilang Mas ininya kurang biru Ininya kurang geser Ininya harus di tengah Itunya kurang naik dikit Jadi tahap developmentnya itu tidak lama Besoknya saya coba untuk buat google developer aku Untuk publish aplikasi saya di google Jadi setelah beberapa hari nunggu Dengan status in review Aplikasi pertama saya kena reject Dengan alasan saya masukin kata free Sebagai nama aplikasinya Jadi itu cerita saya 2 minggu kebelakang Kalau suka jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax